Assalamualaikum, selamat malam, dan ini dengan Polkres Network, berterima kasih. Jadi, dengan Sudara Asim lagi, kita menarik, e-komunikasi lagi, temaku yang saya tanyakan disini, bagaimana ke depannya, eh, bagaimana penanganan penjualan akiboknya. Untuk malam, beda sih, dibintang keterangan, di HP, terus korban, dan juga pelaku, ya. Ini kan masalahnya ada beberapa orang, jadi mungkin mengaget aja, setelah itu mungkin akan ada pendampingan ke sekolah, karena anak-anak akan difokuskan, karena mental anak ini bisa jadi nanti tak mungkin ke depannya kenapa-kenapa, mungkin harus diubahkan, jadi makanya kita pun menawarkan untuk stay di yayasan kami, yaitu yayasan kepedulian kemanusiaan, agar saya pun bisa memantau kondisi korban, karena tujuh biar korban, kasih yang baru, sampai tadi pada saat kita minta petra mansa sampai nangis, kata-kata, kok balikah hundusnya menjelaskan kandus, dan ini dia menjelaskan dalam kondisi korban. Setelah ada introsasinya, apa tanggapan dari anak korban atau semua itu sebagai korban? Bagaimana ke depannya tanggapan kembali untuk anak-anak bangsa ke depannya? Sicipan buat para orang tua ya, sepertinya banyak yang tidak lama. Kalau saya sih selalu bilang, ya tetap berhati-hati, karena tidak berjata di mana-mana, tapi baru hari ini kita melakukan, tanggal 18 Juni saya baru tahu tindak kecepatan bisa dilakukan sama orang tua. Dan di depan mukanya segini? Ya betul, jadi semoga sekali lagi, mungkin lingkungan juga bisa terus serta keluar dan peduli terhadap situasi yang ada, misalnya ada kegarehan di kanan-kiri kita harus berdua lapor ke kantor polisi, alatannya ini apa, kayak gini-gini harus dihentikan. Jadi semoga tidak ada korban seperti ini di tempat lainnya. Jadi cukupnya korban ini aja yang terakhir. Dan apa yang dilakukan lagi oleh tim dari TNOPI juga kepada pelaku? Saya sih berharap pelaku tetap ada, ini ya, penanggungan setimpang, atas apa yang sudah dilakukan, hukumannya kan ada kegarehan di luar biasa ya, ditambah karena hukuman sederhana, sempat tiga. Karena alhamdulillah saya juga kuliah hukum, jadi sedikit kuliah saya juga tahu. Jadi ya semoga bisa menjadi event cerah untuk pelaku untuk menambahkan hal tersebut lainnya. Oke, terima kasih TNOPI. Sekarang sebagai pelahir, kita ada pembunuh lain dalam kata-kata. Kata-kata untuk media Klik Info. Oke, tutup semangat untuk media Klik Info. Menebarkan informasi dan berita-berita yang bermanfaat dan positif untuk semua. Oke, terima kasih TNOPI. Sukses selalu. Terima kasih TNOPI.